Lebih baik tidak dibawa rumah sakit Ini fakta Fakta di lapangan, fakta di masyarakat Yang mungkin pemerintah harus jeli disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscriber Yang selalu berbahagia Dan jangan lupa yang belum bahagia harus bahagia Hari ini ada yang menarik Ketika pemerintah Sudah mengeluarkan keputusan untuk dilarang mudik Tentunya penyebabnya adalah faktor COVID-19 Meskipun sudah ada vaksin Sebagian kecil masyarakat Terutama stakeholder dari presiden Gubernur, wali kota, DPR DPR, DPR, RRI, media Kemudian kelompok-kelompok tertentu yang sudah vaksin Ternyata belum Belum menyelesaikan masak Yang dipaksin pun Masih khawatir terpampar COVID-19 Artinya Apakah masalah COVID-19 ini akan ada ujungnya Apakah masalah COVID-19 ini akan ada akhirnya Kalau kemudian vaksin sendiri Tidak menjamin untuk mengakhiri itu semua Meskipun vaksin itu mahal Negara harus mengeluarkan anggaran yang besar Sampai hari ini total anggaran yang keluar Untuk penanggilan COVID-19 Diperkirakan sampai seribu riliun Itu angka yang sangat pantas Tentunya ini menjadi dilema Sangat dilema Di sisi lain banyak berita Banyak yang menceritakan Beberapa kasus masyarakat di COVID-19 Dengan Kadang-kadang dengan alasan yang tidak jelas Sehingga hari ini Psikologi masyarakat Ketika ada yang sakit Ini takut dibawa ke rumah sakit Takut periksa Ini juga problem kesehatan Ketika ada ketakutan Khawatir di COVID-19 Apalagi COVID-19 tahu sendiri Tidak ada ciri-ciri khusus yang berbeda Orang bisa dikonis COVID-19 Ketentuan-ketentuan yang biasa terjadi Sebelum ada COVID-19 Sehingga ketika sedikit cesak nafas Ada kondisi badan yang panas Atau ada flu wilak batu Apalagi sampai penyakit kronis lainnya Masyarakat sekarang Enggan ke rumah sakit Ini juga jadi problem tersebut Enggan ke rumah sakit Karena faktor takut di COVID-19 Takut dianggap pasien COVID-19 Dan harus diisolasi Karena setelah diisolasi Tidak sedikitnya Kedekadanya semakin memburuk Karena teori-nya Tidak ada sumber Dan orang ketekan Tidak ada sumber Keluarga Sehingga Kondisinya bukan semakin membaik Ketika disolasi Justru semakin memburuk Di sisi lain pasien merasa tertekan Ini problem tersendiri Entah itu benar Dalam konteks Terkonfirmasi positifnya Atau tidak Tapi model penanggulangan Mengisolasi Atau diisolasi Ataupun mandiri Ataupun Di tempat disolasi tertentu Itu tidak Justru menjadi Meningkatkan daya tahan tubuh Pasien Tapi secara psikologi Pasien akan semakin Nge-drop Contohnya sederhana Bejabat-bejabat Atau siapapun Yang hari ini Dalam keadaan sehat Ketika dipanggil Oleh kejaksaan Oleh kepolisian Oleh apalagi KPK Mendedah sakit Meskipun sebelumnya sehat Kenapa? Karena panggung Pola pikir dan mental Ketika pola pikirnya Kejaksaan Sangat berpaharut Kondisi Badan dan jiwa Problem penanggulangan COVID Ini memang Tidaknya di Indonesia Ini di seluruh negara Tapi yang kita lihat Yang akan terlalu Lagi Orang yang terpapar Atau dianggap Terkonfirmasi Positif COVID Dengan penanggulangan Isolasi Itu cukup Kurang solusi Menurut saya Karena justru Mentalitisnya Mentalitinya Semangat Hidupnya Jadi Lemah Ini Koreksi untuk Kita semua Koreksi untuk Pemerintah Pertama untuk Pemerintah Kesehatan Penaga kesehatan Di pusat sampai daerah Terutama yang Hubungan dengan COVID-19 Kemudian cerita Tentang COVID-19 Ini aneh Tapi nyata Memang Pasien Dianggap COVID Atau Terkonfirmasi COVID Menurut data Yang ada Sembuh Meskipun Belum ada Obat Atau Vaksin Sehingga Kadang-kadang Akal sehat Kita Mempertanyakan Ini virus Katanya Membahayakan Belum ada Vaksin Tapi data Yang muncul Data terkonfirmasi Sekian Yang sembuh Sekian Yang meninggal Sekian Angka Kesembuhannya Cukup tinggi Jauh Sehingga Kalau sehat Kita Akan Mempertanyakan Sebenarnya Ini Wabah Pandu Atau Hanya Kepentingan Kelopok Terkentu Tidak hanya Di Indonesia Di Indonesia Tapi juga Terlimpah Kalau Kalau Misalnya Terkentu Ya Kita Memang Rakyat Selamat Kita Tidak Punya Otoritas Untuk Bahwa Yang Dilakukan Pemerintah Itu Lapa Salah WHO Itu Betul-betul Malekat Dunia Untuk Meneramatkan Dengan Misi Kesehatan Atau Justru Sebaliknya Kita Juga Tidak Tahu Sebaliknya Dalam Arti Ada Kepentingan Lain Di Luar Kesehatan Ini Yang Bahaya Kalau Ternyata Ada Kepentingan Lain Jadi Terkait Kembali Ke Masalah Mudik Ini Ada Satu Tradisi Yang Harus Terhenti Gara-gara COVID-19 Tapi Praktek Hari Ini Kegiatan Ekonomi Di Pasar Biasa Kegiatan Perekonomian Di Mal-Mal Juga Biasa Masker Yang Dipakai Hanya Korumar Ritas Karena Memang Ada Undang Artinya Masyarakat Sebenarnya Sudah Sangat Biasa Dengan Situasi Tidak Terlalu Takut COVID-19 Ketika Ketika Pergi Ke Pasar Kembal Ataupun Kegiatan 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 Sosial Yang Lagi Justru Masyarakat Takut Ketika Ada Kejala Kejala Kecil Seperti Bang Kejil Karena Menjauh Cuaca Kejala Kejala Tertakut Apalagi Yang Punya Penyakit Bawaan Kolis Kajian Karena Pertakudan Ada Takut COVID-19 Atau Terkontri Karena Protokol Kesehatannya Wajib Rapid Dan Lanjut Kelajut Dan Lanjut Dan Jadi Masyarakat Hari Ini Sadar Untuk Beropaknya Lemah Rendah Lagi-lagi Karena Faktor Takut Takut Nanti Yang Persangkutan Di Kehujan Nanti Dampaknya Di Pematangan Dikunculkan Di Lingkungan Lebih Baik Jadi Kalau Rumah Sakit Ini Fakta Fakta Di Lapangan Fakta Di Masyarakat Yang Mungkin Pemerintah Harus Jeli Disini Protokol Kesehatan Diterapkan Tapi Di Sisi Lain Ada Problem Kesehatan Problem Kesadaran Tentang Kesehatan Untuk Menjadi Perkurah Atau Perendah Menjadi Ada Manfaatnya Kami Tidak Bermaksud Untuk Memprovokasi Untuk Menentang Pemerintah Tapi Kita Hanya Ingin Kita Gunakan Akal Sehat Jangan Kemudian Kita Fokus Dalam Satu Hal Terbentuk Yang Mengorbatkan Hal Yang Lebih Besar Mental Kesehatan Lebih Besar Ketimbang Persualan Kepisi Mari Kita Sama Sama Jaga NKF Terus Dukung Upaya Pembangunan Jangan Sama Jumlah Saya Terus Saji Abadi Jangan NKF Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Sama Jas torta NKF Men Jangan Ni Keeh seg Kend